nah ini dia coklatnya kue coklat cake sudah jadi ya kemudian akan saya potong nah ini coklat cake nya akan saya pindahkan ke sini 120 gram tepung terigu atau sekitar 12 sendok makan dengan takaran persendok seperti ini ya tarik dulu ya 25 gram coklat bubuk atau sekitar 4 sendok makan dengan takaran persendoknya seperti ini setengah sendok makan setengah sendok teh baking folder seperempat sendok teh baking soda setengah sendok teh vanilla bubuk kemudian ini akan kita ayak kembali ya kemudian ini kita aduk rata dulu ya 125 gram gula pasir atau sekitar 9 sendok makan dengan takaran persendoknya seperti ini 220 ml susu cair atau sekitar 1 gelas penuh ya kita tuangkan yang diaduk hingga tercampur rata tambahkan 50 ml minyak sayur atau sekitar 5 sendok makan setengah sendok teh cuka atau bisa diganti dengan perasan air lemon nah seperti ini sudah tercampur rata ya oke saya menggunakan loyang kotak ukuran 16 x 16 olesi permukaan loyang dengan menggunakan minyak kemudian akan saya masukkan kertas roti ini kita olesi dengan minyak lagi ya jadi kalian bisa menggunakan loyang kotak atau loyang bundar ya sesuai dengan yang ada di rumah atau sesuai dengan selera tuangkan adonan kue coklat ke dalam loyang ya kemudian ini akan saya patahkan dulu saya hentak-hentakan kemudian ini akan saya tutup dengan aluminium foil jadi jika kalian sudah menutup loyang ini dengan aluminium foil berarti tutup kukusan ini gak perlu dikasih serbet ya tapi jika kalian tidak punya aluminium foil berarti tutup kukusannya dikasih serbet jadi bisa opsional ya ini kemudian akan kita kukus dengan menggunakan api sedang selama 1 jam oke ini akan kita kukus selama 1 jam menggunakan api sedang nah ini dia kue coklatnya sudah jadi ya dan sudah dingin kemudian ini akan saya pindahkan ke wadah yang lebih besar oke nah ini sektornya seperti ini ya kemudian kita akan buat coklat siramnya 150 gram dark cooking coklat 60 ml susu cair atau sekitar 6 sendok makan kemudian dark cooking coklat dan susu cair akan di steam di air hangat hingga tercampur menjadi coklat cair dark cooking coklat dengan susu cairnya terus diaduk ya hingga terlarut atau tercampur menjadi coklat cair nah ini dia dark cooking coklat dan susu cair sudah tercampur rata menjadi coklat cair kemudian tambahkan setengah sendok teh margarin dan diaduk rata nah coklat cair dengan margarin sudah tercampur rata ya kemudian coklat cair ini akan digunakan untuk menyiram kue coklatnya ini dark cooking coklatnya atau coklat ini ya bol coklatnya sudah jadi ini akan saya balik seperti ini wah sempurna banget ya kemudian akan saya siram dengan coklat ya dark cooking coklat yang sudah kita buat terima kasih nah ini coklat itu kue coklat yang sudah kita lumuri dengan dark cooking coklat ya kemudian ini akan kita diamkan dulu sampai dengan set setelah set akan kita coba rasakan seperti apa oke akan saya coba rasakan ya coklat cake nya seperti apa seperti ini seperti ini nah akan saya coba ya rasakan bismillahirrohmanirrohim hmm enak banget sulit coklat banget dan ini recommended banget ya silahkan ya dicoba di rumah dan terima kasih sudah menonton video saya ya